Paca BN Matthew 11 ayat 20-24 menurut saya memberikan kita renungan yang sangat mendalam Tidak bertele-tele Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya Saya menemukan satu tulisan tentang refleksi atas bacaan itu Yesus tidak berbahasa basi Yesus tidak selalu lemah lembut dalam arti memakai kata-kata yang penting nyaman di hati Yesus juga mengecam dan mengutuk Dalam bacaan itu Korasim dan Bethsaida Karena menolak pesannya untuk mau bertobat Spontan saya berpikir tentang gereja Tentang gereja katolik supaya lebih spesifik, institusional Ada badannya Yang disini dikatakan terlalu bangga dan yakin pada diri sendiri Terlalu percaya diri dengan dirinya Sampai merasa tidak perlu untuk bertobat Untuk lebih baik lagi Tidak perlu memubah cara Dan ini pikiran yang mengkerdilkan hidup rohani Ada propaganda yang menurut saya baik Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak Tidak sehat juga Katolik itu hebat Katolik itu keren Keren dari mana? Supaya jangan kita termakan oleh propaganda Tidur-tidur Sampai Lupa Bahwa masih banyak yang harus diperbaiki Ada yang bangga dengan Masa lalunya Gereja dengan masa lalunya Sampai lupa Apa yang sudah saya lakukan rupanya Sebagai seorang katolik Kebanggaan macam apa Yang saya miliki Kalau kita berpikir lebih realistis ya Kita kembali kehidupan nyata Dimana saya berada Sudahkah saya hidup lebih baik Karena dengan menjadi katolik ini Karena hidup sebagai seorang katolik Kecenderungan untuk merasa lebih besar Merasa lebih kuat Bisa membuat kita Kehilangan arah Tidak tajam Menentukan arah hidup Terbuai Terbuai Dan dalam keterbuayan itu Kita lupa untuk Memperbaiki diri Sangat jarang kita temukan Bahwa Yesus itu berbicara keras Berbicara keras Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang Angkuh Yang merasa sudah cukup santun Yesus berbicara dengan keras Seperti dalam bacaan ini Dan Pantas Kita gelisah Bila Suatu waktu Kita mengalami hal yang sama Yesus tidak menginginkan kita Karena kita merasa Dekat dengannya Padahal Kita tidak berbuat apa-apa Untuk dekat dengannya Kita tidak mengikuti langkahnya Untuk menyangkal diri Untuk Menerima pengajarannya Dan menghidupinya Dengan cara kita masing-masing Dengan cara kita masing-masing Dan itu kita punya cara hidup sendiri Yang bukan berarti Karena cara hidup sendiri Maka saya melakukan apa yang saya mau Ada nilai yang mau kita bela Itulah nilai yang Yesus tawarkan Mau mengasihi Mau serasak dengan yang lain Dan berusaha untuk Memperbaiki diri dan sesama Tidak merasa cukup Tidak merasa cukup dengan usaha sendiri dan Dengan berdali bahwa Allah itu baik Kita berhenti Untuk melakukan kebaikan juga Kebaikan Allah Tidak pernah dimaksudkan untuk Membuat kita mandul Apa artinya Allah itu baik Kalau gitu saya tidak perlu Berbuat apa-apa lagi Karena semua sudah di cover oleh Allah Saya pikir Ada yang keliru Dalam pemahaman itu Kebaikan Allah justru mendorong kita Untuk dengan merdeka Melakukan apa yang bisa kita lakukan Sesuai keinginannya Dan Kita yakin melakukan itu Bukan karena Kemampuan pribadi Tapi karena ada Allah yang selalu mendukung Kalau kita pikir Apa yang Kita rencanakan itu baik Yang Yang saya mau katakan ini baik Dan kita berani melakukannya Bukan karena semata-mata Saya percaya pada kemampuan diri Tetapi karena kita yakin Allah merestui Yang saya lakukan ini Maka kita lakukan Saya pikir Allah tidak membenci itu Allah menginginkan itu Dari diri kita Semoga bacaan ini Mengingatkan kita Untuk Bangun Untuk tidak merasa Semua baik-baik saja Sehingga kita lupa Bahwa ada yang harus kita perbaiki Dalam hidup bersama Juga Secara personal Dan saya pikir ini Salah satu bagian dari Refleksi dari orang-orang Kristen Melihat Mampu melihat kekurangan Tanpa menutup kemungkinan Kita tetap mensyukuri Kebaikan Tuhan Dan memperbaiki Apa saja yang kita Anggap Masih bisa lebih baik Dalam hidup Sehari-hari Pak Cimin